Ya siang ini saya berada di kawasan Ramin ya, masih di kota Bandar Lampung, depannya di daerah W.A. Lim. Dulu sini ini kebun karet, kebun karet di depan itu, nah itu depan itu belok kiri itu ada pabriknya dulu ya, tahun 70-an awal, 68-60-70-an itu, namanya PT Sembeng, PT Sembeng ya, terus tahun 80-an itu sudah mulai dipakai untuk perumahan ya, perumahan W.A. Lim, ada juga untuk perumahan W.A. Lim Permai gitu ya, hari ini cerah banget ya, cerah biar, jadi kalau dari sana itu dari arah Jalan Urut Sumarjo dari pusat kota Bandar Lampung lah ya, nah saya masih berada di sini, nah ini sih, Sate Luwes, ada Sate Gule Tongseng, Tulu, Jalan Kimaja, nomor 27, W.A. Lim, Bandar Lampung. Ini, single saya tahun 80-an sudah ada nih, nanti kita tanya persisnya ya, jadi sudah 40 tahun, kita lihat di dalam ya, oh sebentar nih, depannya seperti ini, ini ya, tuh, ya seperti rumah biasa gitu ya, gak ada papan nama kecuali yang ini, nah ini aja nih, kita lihat di dalam, ada kegiatan apa di dalam, nah ini di bagian depan ini, eh ada Bapak siapa ini ya, sama siang Pak, dengan Pak siapa Pak namanya Pak, kenalan Pak, Pak Asril, Pak Asril, wah, jauh ini pun di Pak Asril, Sulu, wuih, Sulu, aku Jogja ya Pak, berarti deketan kita Pak, tapi Jogjanya ya Jogja kemeringat, kali dengan Pak Temon, Wates, Pak Temon, ke Jemadang apa deh, kanu, arah ke Purworejo Pak, Wates itu lho, kan ada, Kecamatan Temon, sebelum Purworejo, berbatasan lah, ini, ini, ngetapnya, pengen ngetapnya yang Jogja ya, oh, sering ya Pak, sering, anak saya masih ada yang kuliah di sana Pak, tapi tetapnya di sini, Rampung, iya, di, kota baru gitu, ini Pak Asril lagi motong-motong, daging kambing ya Pak ya, jadi untuk sate dan pembeng, wah mantep, seinget saya ini udah, dari tahun 80an Pak Asril ya, kita di sini ya, mulai, tetap itu 83, 83, sebetulnya lagi, pulang tahun yang ke-40 Pak Asril, luar biasa ya, bisa bertahan nggak Pak Asril ya, Alhamdulillah, iya, yang 83 itu ya di sini Pak? iya, dulu kan nyewa sih, oh, dulu nyewa gitu ya, nyewa tangan Pak, lama-lama, udah bisa, kebeli ya Pak ya, beli, kayak mie Koga Pak yong, dari, apa namanya, ngampar di pasar Koga di dalam Pak, akhirnya bisa punya ruko berapa itu ya, 6 pintu itulah, kalau tiada, kalau sampai buka, ini Mataram ke-2, kemarin ini Mataram belum buka, tetap, ini Pak Asril kalau pas, sehari kan bisa motong 3, bisa motong 4 Pak ya, yang maksimalnya itu pun, rata-rata 6 jam, oh, sampai 6 kadang-kadang, terus yang ngiris-ngiris ini Pak Asril dengan siapa Pak? itu yang kerja itu, yang tadi itu, wih, aku nggak capek Pak, aku paling ya sebentar, baik pada duduk kongong, betul, banyak aktivitas ya Pak Asril ya, ada keliling juga Pak, seger ya Pak, Bapak Ibu kalau mau makan sate, boleh tongseng ke luas, di jamin seger, karena ya baru dipotong tadi, itu langsung dipotong-potong begini, diiris-iris, ini jelasin ke sate, tongseng, kalau yang daging-daging begini, ini mungkin untuk bule, itu pun taknya masih dipilih-pilihin, itu, wah mantep Pak, jadi kalau pulang ke selu, berapa tahun sekali Pak Asril? pulang apa sih, dua bulan sekali, dua bulan sekali, iya, 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 wah mantep, berarti, iya, ntar, iya, 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 mau ngiris, sini-sini mas, iya, silahkan mas ya, ini lagi ngobrol-ngobrol, oh ini yang bantuin ya, wah, ini mantap, dua bulan sekali, iya, iya, amit-amit ya, sekarang kan deket, mulai hari ini langsung, tahun terloso, oh, saya pernah, ini apa ya? ya, bentar Pak, saya pernah, prestasi itu pernah 12 jam Pak, dari? dari sini, ke seluruh, tapi cuma sekali itu, setelah itu saya coba lagi 13, 13, 13 setengah, untung ulang yang 12 jam lagi itu sulit, tergantung kapalnya kita nyampe, kalau pas dapet, begitu nyampe, sepuluh lima jam, mau, oke, oh, bapak ya bawa mobil sendiri? iya, 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 aku Jakarta Solo lima jam, Jakarta Solo itu, iya, 500 kg ditempuh lima jam ya, iya, kalau pas, nggak ada macet-macet, nggak aneh ya Pak ya, iya, dua bulan sekali Pak Asri, itu acara apa Pak, dua bulan sekali Pak, mengunjungi keluarga, atau gimana? ya, pengen pulang aja, gitu ya, wah, dua bulan sekali, sanggungnya, aduh, saya kalau mau ke Jawa itu, menghitung kapal, BBM, tol itu, sekali jalan minimal, dua setengah ya Pak, BP itu rata rasa, lima juta ya Pak ya, empat lah, empat setengah ya Pak ya, kalau kapal aja sekarang, BP 12,5, hmm, yang kata cepat, bener, tolnya sekitar, sekitar 12,5 lah, tolnya BP, iya, dua setengah, aku ngidin, aku minyak, bakal pakai mobil apa? Pak Jiru, oh Pak Jiru, ke solar, iya, iya, tapi paling nggak kan, 70 liter juga sih Pak, sekali berangkat, iya, 70 x 5 ribu berapa ya, harapnya, 5.150, oh iya, 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 yang bikin agak ngirin, solarnya itu Pak ya, iya, kan nggak keseluruh aja, karena ya, beserahin, selalang, hampir, maindu, iya, 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 ini kalau bulannya minimal itu 10 hari, disananya 10 hari Pak ya, iya, 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 saya tak coba lihat ke dalam Pak ya, kalau boleh diizinkan lihat yang masa Pak ya, Pak Asril kalau boleh tahu, ketiga tahun 83 itu Pak Asril memutuskan untuk terjun ke bisnis kuliner, khususnya sate, bulat tongseng itu pertimbangannya apa Pak? kalau orang Jawa kan biasanya kan mie rebus, nasi goreng gitu kan, kalau Pak Asril maksudnya langsung ke situ? dulunya kan aku kerja di rumah makan padang, oh di rumah makan padang mana Pak? di Pugadang Minggal, oh Pugadang 2 itu ya sekarang ya, sebagai apa Pak Asril itu? ya dulunya itu kan kita bagiannya apa namanya menyiapkan makanan tadi, oh, oh, itu kawan yang ngantarin kita cuma tinggalnya nyiapin aja, iya, 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 nah terus, keluarga, sama ibu dari, dari Solo, kalau aku kan dari Padang, oh Pak Asrilnya Padang, Asrilnya Padang, nah ibunya Solo, kemarau, aku tadi itu batin, kok orang Jawa Solo kok namanya Asril, kemarau, jempolnya Padang, oh iya, jadi kerjanya di rumah makan begadang, ketemu ibu, nah terus yang berarti ngajak jualan sate kambing ini ibu, ibu, sebelumnya ibunya memang udah terdiri, hujan ke, iya, iya, dia kan naik ini, belajar sama pak lehnya almal bu, iya, nah aku kerja, iya kan naik, di rumah gitu, iya, maskerak bedeng, iya, dia bilang, masa aku di rumah, jenggongan aja, gak ada kegiatan, nah terus gimana, ya aku kan bisa bikin sate dari ajarin pak leh dulu, yaudah kita coba, itu masih ngontrak di bedeng pak, iya, banyak begitah, di daerah pasar gintung bukan, iya, oh, yaudah kita cari aja, jadi, dari ngontrak bedeng kan pak ya, jadi semangat ibu itu, memicu kita pak ya, memotivasi kita untuk maju pak ya, karena dia kebingungan di rumahnya, ngapain, terus disini, menyewa disitu tadi pak ya, ada yang mau bikin sekarang pak, belum, oh belum, nunggu yang ada, di bawahan, gak usah, karena di kawannya tadi, yang nunggu ini, oh gitu, pertama-pertamanya mungkin motongnya satu, dulu gitu pak ya, enggak, beli daging aja dulu, sekilo, sekilo, kita nyewa itu kan tanah kosong, jadi kita bikin emperan aja, bikin emperan, beli daging aja ya, sekilo, 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 ternyata dia, udah seminggu itu kok, habis dua kilo, naik terus, nah, habis itu kita kan nyewa tanah cuma tiga tahun, baru setahun dipakai, yang punya tanah tadi, udah mulai gak senang gitu, karena kita laris, iya, oh, iya lah kak, kesini, tapi masih nyewa juga, iya, masih punya ini, anaknya mau masuk, tidak ada persiapan, sebelumnya, saya adanya dulu, sisanya nanti, setahun, dua tahun gak apa-apa, oh, disuruh beli tanah itu, oh, dicicil lah sama Pak Asriel, ya, luar biasa ya Pak Asriel, perjuangannya ya, terus, yang dari, beli daging sekilo, dua kilo, terus sampai bisa, motong sendiri, berani motong gitu, kita kira berapa lama itu Pak, setahunan, setahunan ya, kita masih nyewa tempat-tempat itu, karena, daging kambing ini, kalau di pasar itu kan, penjualnya kan, cuma satu orang aja, karena, kosong sirma tanggal kan gak pakai, iya, di pasar mana Pak Binya, di pasar toga, bulu di Gintung, oh Pak Sir Gintung, ya, ini kekurangan terus, di dalam, kita mutuah sendiri aja, di dalam diri, inget gak Pak Asriel, pertama dulu, beli, kambing utuh itu, tahun 83 itu, 83, 84 mungkin ya, itu harga berapa masih, masih inget gak Pak, zaman itu, 600,500, 500 aja udah udah, 500 udah besar ya, zaman segitu ya, iya, 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 kalau sekarang ini, pasarannya kurang lebih, kalau yang yang besar, 3,5, 3,5 ya, loh berarti udah, 7 kali lipat Pak ya, udah 7 kali lipat, Tapi ya nggak apa-apa Namanya inflasi begitu Pak ya Untuk roda ekonomi kan harus begitu Oh nyatanya kan Harganya kita naikin juga Orang kebeli Pak ya Ingat saya dulu Pak SMA beli mie pangsit Dulu kan terkenal Pak ya Partus perak kan di jambang kabin Pak Sekarang 40 ribu Pak Di koga Iya kan Nasi goreng Jadi udah 100 kali lipat Nggak masalah Kalau dihitung sekarang Sama aja nilainya Iya 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 Nah terus kata Pak Asril tadi Dua bulan sekali Kulang ke Solo Yang ke Padangnya kapan Pak Kan Bapak Sumatera Barat Padang itu Setahunnya bisa tiga kali Misalnya Lebaran Haji Itu buangnya tuh Ibu ikut kalau pas ke Padang Ikut Buat mobil juga Iya Yang nyetir siapa Pak Kita aja Di mana capek Kalau ke Solo Kalau jalannya bagus Sendirian pun oke Pak ya 13 jam sampai sekarang celu Luar biasa Pak ya Abis tempinu tuh rusak Pak ya Morah bulian Morah tembesi itu ya Agak-agak rusak Tapi yang pakai Pak Jero ya Agak-agak Inilah Pak ya Lubang-lubang Nggak terlalu takut ya Pak ya Masuk terus ya Ketingannya juga enggak ini Berapa jam Pak dari sini ke Padang Umumnya Kalau Kalau sekarang 18 jam nyampe 18 Iya 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 Mudah-mudahan nanti Tolnya nyambung betung Terus tempinu Pak ya Waduh Kayaknya betung nyambung ini Bentar lagi Pak ya Lagi digarap ya Paling yang lebaran itu udah kepake Iya mudah-mudahan Kalau udah sampai tempinu Lumayan lah Pak ya Udah Wah udah agak enak Terus yang ke dalam itu Karena buka jalan tol Ya mudah-mudahan diperbaiki Pemdanya Iya Pak Dari Jambi ke sana itu tuh Jalannya gede Yang dari gulian Eh dari tempinu Morah Bungo Itu kan jalannya apa deh Oh iya Jalan bagus Lurus Cuman yang problem kan Dari tempinu ke Ngora Bungonya Pak Iya Iya kan Ngora Bulian Tembesi itu kan Paling itu Kalau kita gak mau situ Lewat jalan Kena Lewat jalan bagus Ya lingkau Pak ya Jadi kalau di tenggut Masih tetap lebih cepat Lewat timur Pak ya Lewat Pelembang Pak ya Meskipun nanti ketemu Jalan rusak di Muara Bulian Tembesi Aduh Bapak Ibu nih ya Luar biasa ya Perjuangan Pak Asri Sama Ibu Bisa punya rumah makan sebesar ini Cobalah Kita lihatnya sekarang Seperti ini Tapi dulu Cobalah Ngontrak Ngontrak Beli daging Daging Sekilo Dua kilo Ya Pak ya Ngontrak Terakhirnya bisa beli Ngomong-ngomong Yang tadi Nyicil tanah itu Rapung Berapa tahun Pak Paling sekitar Setahun lah Dia kan Gak pernah nagih Oh Makanan yang punya juga Orang dekat sini juga Iya Iya Kita merasa punya buruan Yang gak cukup Yaudah gak kasihin aja Iya Iya Berarti Bapak mantap ya Pak Pak Terjun di bisnis kuliner ini Pak ya Memang luas ini terkenal sih Ngirim ke Surabaya Pak ya Kita juga Udah matang ini Oh Main pesawat pagi itu Itu ya Iya Ngemasnya pake apa Ini Ngemasin bok dulu Bok Nanti panas Itu nanti baru kita kardus Nanti yang mesen tadi Nunggu balik di bendara Di Soekarnoata Iya Iya Aku udah terkenal Legend ini Oke Makasih Pak Sril ya Bincang-bincangnya ya Memotivasi Kau muda nih Perjuangan itu Tidak mudah Tapi kalau diniati Pak ya Tuhan ngasih jalan ya Pak ya Buktinya Pak ya Wah Petinggiannya Tadi Iya Aku tertarik Dua bulan sekali ke Solo itu Setahun tiga kali Kita mikirin Nongkosnya pening Bapak Aduh Tapi itulah ya Namanya orang menabur Sekarang udah tinggal menuai Pak ya Kalau kita ke Padang Atau Solo itu kan Kita mengingat Orang tua di Solo Orang tua ini Tanpa doa restunya kan Kita gak bisa begini Iya Itu juga ya Kepadang itu Semua itu kan berkat Doa orang tua Iya Jadi walaupun bagaimana Dia gak ada Yang rumahnya tetap kita Itu ada lagunya Pak Lagunya Omer Doa ibumu Dikabulkan Tuhan Dan Ananas dari kenyataan Kan begitu Pak ya Iya lah Bener itu lagunya Omer Amai itu Aduh aku lupa sayangnya Tapi kira-kira seperti itulah Lagi jaman dulu itu Di kampung kayak di Solo Daripada Untuk makan aja susah Jangan kamu nyari lebihnya Iya Orang tua itu kan Tahan dia Nahan seleranya Demikian tua anaknya kan Iya Banyak Lagi kita sehat Ingat orang tua Nah itu Ngomong-ngomong Umurnya Pak Hasil udah berapa sekarang nih Pak Kalau sekarang aku udah 61 nih 61 ya Masih gagah Pak Jadi waktu Mengawali Buka dulu Masih umur 20 Kan banyak 22 Tapi kalau Anak itu malah Tiga udah Selesai semua Ini Tentunya Yang modal Kayak orang mancing aja Kamu tak kasih pancing Kamu berusaha mancing sendiri Betul Betul Jadi gak dikasih ikan Pak ya Tapi dikasih pancing Ini dia berusaha Berusaha Ya alhamdulillah dia jadi semua Putranya berapa tadi Tiga Dimodalin pancing tadi Pak ya Ya sama dengan kita modalin Kalau sekolah juga kan Sama Pak ya Investasinya seperti itu Sudah selesai semua kuliahnya Iya Luar biasa Aduh Sudah sia-sia nih Kita nge-vlog di Satri luas ya Gak cuma soal makanannya Tetapi ada Filosofi kehidupan Nilai-nilai kehidupan Yang kita Kita petik Luar biasa Kalau orang tahu ini kan sekarang itu Sudah Jadi kayak gini Susahnya gak dia Iya Prosesnya itu Pak ya Dari awal Merintisnya dari sekilor dua kilo Ini Terima kasih banyak nih Pak Asril ya Sama-sama Kabar-kapan ngobrol lagi ya Pak Asril ya Ada aspek-aspek yang mungkin belum Kita ini Tapi ini udah lumayan luar biasa ini Nanti izin Saya masukkan Youtube ya Pak ya Insya Allah Boleh Channelnya? Channelnya Kristain Pratomo Kristian? Iya Ketikannya Kristain Nah jadi ini kesibukan di dapur nih Mbak-mbaknya Ada sati Ada guli Ada tongseng Ada sop Sop juga ibu ya Aduh Tata Pak Asril Dua bulan sekali pulang ke Solo ibu Kacang-kacang Mantap ya Sampai menjauhinin Wattes bu Wattes Wattes teman Oke Rame banget ya Ini pesonannya banyak banget tuh Terus ngintip sedikit Ini untuk boleh metong sengnya tuh Luar biasa Aduh Tapi udah besar ini bu Iya Aduh Silahkan Dagingnya seger Bukan dipotong Bukan diris-iris Tuh Masih lagi Makan hati ya Makan hati ya Aduh Matem 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 Segar semua Dijamin Kalau diluat Jalan kimajak Wehalim ini ya Ibu 83 kan dia 40 tahun Jadi kalau sekarang Yang tongseng 45 ribu Yang Kalau sate ibu Per porsi Isi 10 tusuk 45 Ayam 40 Gule 35 Oke ya Seperti itu ya Masih Sandar lah Tapi puas Makan disini Puas Dijamin Mantap semua Seger Silahkan datang ke Sate Luwes Oke Terima kasih ya bu Iya Wah tadi ngobrol sama Pak Asril 22 menit ya bu Iya Luar biasa Berjuang dari rumah kontrakan Bedengan katanya ibu Berjuang dari kecil Jalan kecil Ibu solonya mana bu Kalioso Keluar di tolnya di asin bandara bu Ya Terima kasih Luar biasa Ini lah perjuangan Bapak dan ibu Asril Di sate luwes Ini mau matang dua Untuk besok Tau 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 Situasi Di Ruang depan Terima kasih Terima Terima Terima